Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan puji syukur marilah kita panjatkan kereta Allah subhanallah wa ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan untuk tetap mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita melalui media internet yaitu BDR belajar dari rumah karena masih dalam situasi dan kondisi pandemi selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabi Anamuhammad salallahu alaihi wassalam kepada keluarganya para sahabatnya dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insyaallah patuh dan santat kepada ajarannya hingga akhir zaman amin amin ya Allah ya rabbal alamin untuk materi sejarah Indonesia untuk kelas 11 pertemuan kali ini kita beranjak dari pembahasan mengenai perburuan mutiara dari timur ya tentang petualangan penjelajahan dan perbutan hegemoni kita lanjut ke kekuasaan kongsi dagang POC dengan subab yang akan kita bahas yang pertama yaitu lahirnya POC kemudian keserakahan dan kekejaman POC sampai dengan POC gulung dikara baik untuk pertama kita membahas mengenai kekuasaan kongsi dagang POC baik POC dimulai ketika gubernur jeneral saat itu yaitu Zanviter Zonkon atau Zepkon ya kalau kalian yang tinggal di luar Jakarta itu kalau kalian ke Jakarta kalian melihat suatu bangunan yang sangat megah yang kita kenal dengan museum Patahila atau museum sejarah Jakarta yang sekarang terletak di jalan Taman Patahila itu dibangun tahun sekitar 1620 atas perintah gubernur jeneral Zanviter Zonkon atau Zepkon gedung ini kemudian dikenal sebagai Staduis atau Balai Kota ini merupakan salah satu bangunan Belanda di Batapia yang digunakan sebagai kantor gubernur jeneral POC ketika itu atau Peredic Neos Indies Company gedung itulah yang dijadikan sentral untuk membangun kemaharajaan POC ketika itu dan tempat awal membangun keabsolutan dan kesewenang-wenangan bertindak kejam serta melakukan monopoli perdagangan dan intervensi politik POC di Nusantara Oke kita mulai dari lahirnya POC Nah ini tujuan datangnya orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan ini udah kita bahas di awal pertemuan dulu ya tujuan ini dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara kemudian berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas dengan demikian berkat perdagangan rempah-rempah itu semakin banyak orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara nah ini para pedagang dan penguasa kemudian pedagang dari Portugis bersaing dengan para pedagang dari Belanda kemudian para pedagang dari Belanda bersaing dengan para pedagang dari Spanyol kemudian bersaing dengan para pedagang Inggris dan seterusnya bahkan tidak hanya antarbangsa antarkelompok atau antarkongsi dagang dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing ini terjadi sebelum lahirnya kongsi-kongsi dagang nah persaingan ini menimbulkan gesekan dan tadi dijelaskan tidak hanya antarbangsa gesekannya tapi gesekan ini bisa juga antarkelompok antarkongsi sehingga ini pada tahun 1600-an kalau kalian mengetahui Inggris itu membentuk kongsi dagang yang disebut dengan EIC atau S India Company EIC nah kongsi dagang ini berpusat di Kalkuta India ini baru bisa masuk tapi mereka membuka cabang-cabang EIC itu sekitar 1811-an di Nusantara ada empat tempat ya nantinya itu dijadikan cabang dari Kalkuta ini kemudian persaingan yang cukup keras juga terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda tentunya ini yang tadi saya jelaskan masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapat keuntungan yang lebih besar nah ini kenyataan ini mendapat sorotan tentunya dari pihak pemerintahan dan Parlemen Belanda sebab persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri sehingga nah ini pada tahun 1598 pemerintah Belanda atau Staten General mengusulkan agar antar kongsi dagang bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar kemudian usulan baru usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya yakni sekitar 20 Maret 19 sorry 20 Maret 16.02 secara resmi dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada nah tadi sudah dijelaskan yaitu VOC atau Frederic Neos Indies Company kita akan bahas dulu tentang POC atau kita mengenalnya Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur nah ini POC secara resmi didirikan di Amsterdam kemudian apa sih tujuan dibentuknya POC ini nah ada 3 yang pertama menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau Kongsi Pedagang Belanda yang telah ada itu kemudian yang kedua memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain yang ketiga sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga POC memiliki tentara nah apa sih perang 80 tahun ini nah kalau kalian mengetahui ini revolusi 80 tahun itu terjadi di Belanda ketika konflik dengan Spanyol waktu itu kemudian POC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang nah dewan ini berkedudukannya di Belanda ya atau yang disebut dengan Dewan 17 atau yang kita kenal yang familiar di telinga kita itu Heron 17 atau Dewan 17 nah Heron 17 ini maksudnya para tuan misalnya Lord Dakaun dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham POC jadi POC ini pemilik sahamnya apa Lord Dakaun dari 17 provinsi nah mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam atau ibu kota Belanda dalam menjalankan tugas POC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain nah ini disebutnya dengan hak Oktroy yang pertama melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Meghelens termasuk Kepulauan Nusantara kemudian yang kedua membentuk angkatan perang sendiri jadi ini satu-satunya kongsi dagang yang memiliki angkatan perang sendiri yang ketiga melakukan peperangan yang keempat mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat yang kelima mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri jadi mereka boleh mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri yang keenam mengangkat pegawai sendiri dan terakhir yang ketujuh yaitu memerintah di negeri jajahan ini belum adanya gubernur jeneral yang boleh mengambil keputusan sendiri di dalamnya kewenangan di atas sering disebut sebagai hak Oktroy nah kalau ada pertanyaan mengenai hak Oktroy ada berapa sih hak Oktroy POC? ada tujuh kemudian sebagai sebuah kongsi dengan kewenangan dan hak-hak di atas menunjukkan bahwa POC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas kemudian POC juga sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara jadi POC itu negara dalam negara kenapa bisa disebut negara dalam negara? pertama dia boleh mengeluarkan mata uang yang kedua memiliki tentara sendiri yang ketiga apa boleh mengadakan melakukan peperangan yang keempat mereka juga boleh melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat ini nanti sangat panjang ya sejarahnya sampai 1800-an next POC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya mengawali ekspansinya tahun sorry 1605 POC telah berhasil mengusir Portugis dan dari A. Ambon nah ini sekitar 1605 jadi POC itu memandang bangsa Eropa itu sebagai musuhnya ya kemudian pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610 Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan POC termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli tentunya monopoli perdagangan kemudian Dewan 17 juga tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif kenapa? karena Dewan 17 ini kan pusatnya di Belanda sedangkan POC itu memerintahnya di Nusantara ketika itu sehingga ya kurang efektif lah berangkat dari permasalahan ini maka pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi POC yakni Jabatan Gubernur Jenderal nah ini Gubernur Jenderal itu baru ada sekitar 1610 secara kelembagaan kemudian Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan POC disamping itu juga dibentuk Dewan Hindia atau Radvan Indi nah tugas Dewan Hindia atau Radvan Indi ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal Gubernur Jenderal yang pertama adalah Viterboot Viterboot ini 1602-1614 ini Gubernur Jenderal pertama itu 1602-1614 Viterboot pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610 ketika itu jabatan ini baru secara kelembagaan baru dibentuk ya Viterboot meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta penguasa Jayakarta waktu itu Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam Pangeran Wijayakrama ini sangat terbuka dalam hal perdagangan perdagangan dari mana saja bebas silahkan masuk berdagang di Jayakarta di samping dari Nusantara juga dari luar negeri seperti Portugis Inggris Gujarat atau India Persia Arab termasuk juga Belanda dengan demikian Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai jadi nah ini sebenarnya bukan suatu kesalahan karena Pangeran Wijayakrama ini mungkin ingin maju daerahnya itu ingin menjadi satu daerah yang internasional makanya perdagangannya jalur perdagangannya sangat terbuka kemudian kemudian pada tahun 1611 Peter Booth berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta guna pembelian sebidang tanah seluas 50 x 50 fandom atau satu pendant itu sama dengan 182 cm jadi 1 meter 82 cm lah satu pendant itu jadi kalau 50 ya kali 50 aja ya yang berlokasi itu di lokasinya itu di sebelah timur Muara Ciliwung nah inilah yang menjadi cikal bakal Hunian dan daerah kekuasaan POC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batapia nantinya kemudian Peter Booth juga berhasil mengadakan perjanjian dan menamakan pengaruhnya menanamkan sorry ya menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon oke untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian lanjut di pertemuan minggu yang akan datang kita akan membahas mengenai keserakahan dan kekejaman VOC ya terima kasih atas segala perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih